Salam suara satwa, cit-cit! Salah satu elemen penting dalam proses kegiatan di penyelamatan satwa adalah perawat satwa atau keeper. Bagaimana mereka tiap hari melakukan kegiatan-kegiatan rutinnya, membersihkan kandang, memberi pakan, dan memonitor kesehatan satwa-satwa tersebut. Ayo kita temui salah satu perawat satwa, Mas Nurdin. Yuk! Ya, nama saya Nurdin. Saya di sini sebagai perawat satwa karnipor. Saya bekerja di sini lima tahun sekarang, lima tahun jalan. Oke, saya dan saya, untuk bagian di karnipor, dan kita prepare di gudang pakan juga, untuk kalau ada satwa yang mungkin ada yang sakit atau apa, kita ada laporan juga. Kalau pengalaman, saya lebih tahu. Tahu dengan semua satwa, dengan perilaku satwa juga, ada penangkapan, pengecekan satwa dari burung-burung itu pasti ada yang paling digigit atau apa. Dan lebih tahu dengan penyadar ketahuan juga, untuk satwa kita bisa sharing ke orang lain. Pernah ikut kegiatan pelepas liaran enggak? Pernah, kita ke Cipupu, daerah Cipupu. Pelepas liaran apa? Satwa berang-berang, sama rusak juga, untuk mincak gitu. Oh, berapa hari di sana? Lima hari, kita di sana. Kita bikin tandang habituasi juga di sana, dan kelompasan juga di sana. Di monitor, kita terus ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!